Sementara itu, setelah menanti hampir 11 tahun lamanya, Muhammad Jasmani warga desa Segamit Semendo Muara Inim akhirnya mendapatkan restu dari Allah SWT guna dapat melakukan ibadah haji tahun ini dengan istrinya. Para calon jemaah haji asal Kabupaten Muara Inim disiapkan mengikuti berbagai macam pembekalan untuk menjalankan ibadah haji oleh Kementerian Agama Kabupaten Muara Inim. Setidaknya 323 orang calon jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci tahun ini dengan rincian 147 laki-laki dan 176 perempuan. Dari jumlah tersebut, ada Muhammad Jasmani dan istrinya. Warga Semendo Darat Ulu ini sangat bersyukur dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dengan istrinya. Karena dirinya telah mendaftar sejak tahun 2012 dan baru dapat berangkat tahun ini. Untuk menunaikan ibadah haji, seluruh calon jemaah harus sehat dan mendapatkan pembekalan baik materi dan praktek termasuk dokumen dan teknis agar para jemaah haji bisa menjalankan ibadah dengan husyuk dan pulang ke kampung halaman menjadi haji yang maprur.